Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP kurikulum berdeka tepatnya di bab 3 persamaan linier halaman 109 sampai dengan 110 kita mulai soal 1 diketahui total harga dari 4 potong kue yang harga sepotongnya adalah Rp2.400 jadi 4 potong kue harga setiap potong adalah Rp2.400 dan beberapa puding yang harga satuannya adalah Rp900 adalah Rp15.000 untuk menentukan berapa banyak nah puding yang dijual kita gunakan cara sebelumnya harga 4 potong kue ini Rp2.400 kemudian harga puding ini adalah Rp900 tapi tidak tahu berapa banyaknya pudingnya nah sekarang kita kerjakan di bagian nomor 1 ini pakai diagram jadi ini sudah ada garis diagramnya kemudian nanti kita buat cara kalimatnya sekarang kita jawab jadi langkah pertama hubungannya tadi 4 potong kue dan puding harga 4 potong kue dan beberapa puding ini pudingnya ini belum ditahu berapa potong ini nah sekarang kita gunakan dengan cara menggambar garis pakai diagram jadi di sini dari sini ke sini ini adalah kuenya jadi ada 4 potong nah seperti ini 1, 2, 3, 4 sedangkan puding ini tidak ditahu berapa potong di sini nah sekarang kita lanjutkan jadi ini harga 4 potong kue panjangnya dari sini ke sini anggaplah pudingnya ini tadi ada 4 bagian di sini nah kemudian di sini adalah harga untuk puding harga puding ini belum ditahu berapa potong ini eh harganya tadi Rp900 tapi potongannya ada berapa nah sekarang keseluruhannya dari ke sini dari sini ke sini harganya adalah Rp15.000 kata-kata jadi kalau kita buat kata-kata atau kalimat harga 4 potong kue harga 4 potong kue ditambah harga puding tambah harga puding itu nanti adalah Rp15.000 nah inilah kalau kita menggunakan kata-kata sekarang masuk pada pertanyaan kedua gunakan huruf untuk menyatakan besaran yang tidak diketahui susunlah kalimat matematikanya nah sekarang kita dari kata-kata tadi ini nomor 1 tadi kita akan menggunakan kalimat matematikanya kita akan buatkan kalimat matematikanya jadi pertama kita buat pemisalan misalnya X sama dengan harga puding jadi di sini X berapa harga pudingnya belum ditahu di sini nah sekarang kita buat kalimat matematikanya 4 potong kue berarti harga kue tadi ini adalah Rp2.400 kali 4 Rp2.400 ini harga 1 kue ini kali 4 ditambah ditambah ini harga puding harus sama dengan Rp15.000 nah inilah kalimat matematika dari kata-kata soal di atas tadi sekarang pertanyaan berikutnya lagi selesaikan persamaan yang disusun di nomor 2 jadi ini nomor 2 ini kita akan selesaikan berapa ini X-nya atau banyaknya puding ini nomor 3 selesaikan persamaannya jadi kita tulis kembali persamaan tadi kita akan cari X-nya berapa banyaknya puding jadi Rp2.400 kali 4 ditambah Rp900 X sama dengan Rp15.000 kita cari X-nya ini jadi ini kita kali dulu Rp2.400 kali 4 sama dengan Rp9.600 tambah Rp900 X sama dengan Rp15.000 nah ini kita pindahkan di ruas kanan tulis sama dengan dulu baru ini tulis Rp900 X sama dengan Rp15.000 kurang Rp9.000 taruh di sini kurang jadi kurang Rp9.600 berarti Rp900 X sama dengan Rp5.000 jadi setelah diperkurangkan ini dapat Rp5.000 berarti cari X-nya sama dengan Rp5.000 bagi Rp900 sama dengan Rp6.000 jadi banyaknya puding adalah Rp6.000 jadi potongan puding ini di sini kalau di sini tadi potongan kue ada Rp4.000 maka dia di sini ada Rp6.000 potongannya dan harga setiap potong ini adalah Rp900 nomor 4 periksa apakah penyelesaian persamaan merupakan penyelesaian dari masalah yang diberikan nah sekarang kita uji kita periksa apakah benar 6 potong pudingnya itu nah periksa apakah X ini sama dengan 6 adalah benar jadi Rp2.400 kali 4 tambah Rp900 X sama dengan Rp15.000 kita ganti X-nya ini dengan 6 jadi Rp2.400 kali 4 Rp9.600 tambah Rp900 kali 6 Rp900 dalam kurung 6 ini kali harus sama dengan Rp15.000 kita selesaikan Rp9.600 tambah Rp5.400 sama dengan Rp15.000 ternyata ini benar ini di jumlah hasilnya Rp15.000 soal nomor 2 2 orang kakak beradik membagi 150 meter pita untuk mereka berdua pita untuk kakak lebih panjang dari pita adiknya selisih panjang adalah 30 cm berapakah panjang pita adik sekarang kita jawab langkah pertama kita misalkan pita adik itu tadi X cm dan berarti pita kakaknya adalah X tambah 30 kenapa X tambah 30 cm karena pita kakaknya ini lebih panjang 30 cm sekarang kita buat persamaannya berarti X tambah 30 pita kakaknya ini ditambah pita adiknya X panjangnya adalah 150 meter nah sekarang sudah kita buat persamaannya kita akan cari X nya ini berapa X nya atau X nya ini tadi adalah pita adiknya X tambah 30 tambah X sama dengan 150 kita kumpulkan X ini X tambah X 2 X ini pindahkan 150 kurang 30 2 X sama dengan 150 kurang 30 120 jadi cari X nya kita bagi 120 bagi 2 yaitu sama dengan 60 jadi pita adiknya ini panjangnya adalah 60 meter oh disini ya panjangnya adalah 60 meter sekarang nomor 3 pada contoh 2 periksa apakah banyaknya kacang kastanya adalah 60 caranya dengan mensubstitusi X sama dengan 7 ke dalam persamaan 8 X tambah 4 kita jawab ini kita akan periksa substitusi X sama dengan 7 ke 8 X tambah 4 sama dengan 60 kita ganti X nya ini dengan 7 kalau ini nanti benar A60 berarti benar ini kastanya adalah 60 kita ganti 8 kali 6 8 kali 7 X nya kita ganti 7 tambah 4 apakah sama dengan 60 8 kali 7 56 56 tambah 4 sama dengan 60 jadi 56 tambah 4 ini persis adalah 60 jadi jumlah buah kastanya itu benar adalah 60 buah soal 4 ketika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus saya kurang 800 rupiah tapi kalau saya hanya membeli 6 bungkus saya masih punya sisa 1300 rupiah tentukan harga 1 bungkus nasi dan berapakah uang yang saya miliki mula-mula jadi ceritanya ini membeli 7 bungkus maka uang kurang 800 rupiah tetapi kalau beli 6 bungkus uang lebih dari lebih 1300 pertanyaannya berapa 1 bungkus nasi dan berapa uang yang saya miliki sekarang kita jawab kita jawab jika harga nasi bungkus itu adalah X rupiah dianggap X kemudian maka kita buat persamaannya beli 7 kali X ini harga nasi bungkus ini X 7 kali X 7 X kurang 800 jadi kalau beli 7 uang kurang 800 kurang 800 sama dengan kalau beli 6 bungkus 6 X lebih berarti tambah 1300 inilah persamaan dari kalimat matematika di atas sekarang kita cari X nya jadi 7 X kurang 6 X kita pindahkan saja ini di ruang kiri jadi kurang lalu 1300 tambah 800 ini pindah di kanan tambah 800 7 X kurang 6 X 1 X atau X sama dengan 1300 tambah 800 2100 ini sudah ketemu harga nasi bungkus 1 nasi bungkus adalah 2100 nah sekarang uang yang saya miliki berarti 2100 harga X7 yang dibeli 7 bungkus kurang 800 adalah 13.900 jadi uang yang saya miliki banyaknya adalah 13.900 jadi kesimpulannya jadi untuk harga nasi 1 bungkus adalah 2100 rupiah dan uang yang saya miliki adalah 13.900 itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati